KPA UDI Kabupaten Tasikmalaya mengaku mengalami kendala dalam penanganan kasus tugaan pencabulan terhadap sembilan santriwati. Para korban saat ini mengalami tekanan fisikis setelah diduga dipanggil oleh istri terduga pelaku tanpa pendampingan orang tua. Kasus pencabulan terhadap sembilan santriwati yang diduga dilakukan oknum pengajar di salah satu pandok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya terus didalami oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini pihak KPA UDI mengaku mengalami kendala dalam melakukan pendalaman lantaran para korban mengalami tekanan fisikis setelah dipanggil oleh istri terduga pelaku tanpa pendampingan orang tua. Untuk itu pihak KPA UDI akan kembali melakukan terapi kepada para korban agar kasusnya bisa segera terungkap. Hingga saat ini jumlah santriwati yang diduga menjadi korban pencabulan oleh oknum pengajar masih sembilan orang. Namun pihak KPA UDI khawatir korban terus bertambah lantaran terduga pelaku juga menjadi pengajar di beberapa sekolah dan menjadi pembina pramuka di sebuah sekolah di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil pendalaman KPA UDI, kasus pencabulan ini sudah terjadi sejak 5 tahun lalu. Dengan diungkapnya kasus ini diharapkan bisa memberi efek jerah bagi pelaku dan polisi bisa segera mengungkap kasusnya. Setelah kami diberitahu dan kami melakukan verifikasi, konsultasi dan investigasi ternyata betul dari 11 korban yang dari GART itu ternyata satu adalah warga Kabupaten Tasikmalaya. Dan kami sudah melakukan komunikasi dengan keluarga walaupun tidak telefon, betul bahwa anak-anak tersebut menjadi korban dan masih dalam kategori anak. Tapi Alhamdulillah karena anak-anak yang menjadi korban ini tidak dalam kondisi hamil. Sebelumnya, dua santri salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya melaporkan aksi pencabulan yang menimpa dirinya ke Mapolres Tasikmalaya. Melakunya disebut-sebut seorang guru atau pengajar di pondok pesantren tempat mereka belajar. Jumlah santriwati yang diduga menjadi korban mencapai 9 orang.